Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, katup kontrol tekanan X-House terjebak apa artinya? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik, DTC, dan biasanya berlaku untuk kendaraan OBD2 yang dilengkapi, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Dodge, Honda, Chevy, Ford, VW, Dell, meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat model dan konfigurasi powertrain, kode tersimpan P048A berarti modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi kerusakan pada salah satu katup kontrol tekanan buang. Regulator, katup A biasanya menunjukkan masalah telah terjadi di tepi mesin yang berisi silinder tanda pagar 1 tetapi desain bervariasi di antara produsen, dalam hal ini, katup tampaknya macet dalam posisi tertutup. Regulator tekanan buang, juga disebut tekanan balik, digunakan pada mesin bensin dan diesel turbo cas. Operasi katup kontrol tekanan balik knalpot seringkali mirip dengan throttle body. Ia menggunakan pelat yang dikontrol secara elektronik untuk membatasi aliran gas buang sebagaimana ditentukan oleh PCM. Ada juga sensor posisi katup kontrol tekanan balik knalpot dan, atau sensor tekanan balik knalpot. Tekanan balik knalpot yang meningkat digunakan untuk meningkatkan temperatur enjin dan cairan pendingin enjin lebih cepat. Ini bisa sangat membantu di iklim yang sangat dingin. Ini adalah gambaran umum dasar operasi katup tekanan paket knalpot. Periksa spesifikasi kendaraan yang dimaksud sebelum membuat asumsi, ketika PCM mendeteksi suhu udara masuk yang dibawa ambang batas minimum, PCM akan memulai operasi katup tekanan balik knalpot dan mempertahankannya hingga suhu udara masuk dinormalisasi. Aktivasi regulator tekanan balik gas buang biasanya hanya terjadi satu kali per setiap siklus pengapian. Katup kontrol tekanan balik knalpot dirancang untuk parkir di posisi terbuka lebar setelah dinonaktifkan oleh PCM. Jika PCM mendeteksi bahwa regulator tekanan balik knalpot tidak dalam posisi yang diinginkan, atau jika sensor tekanan balik knalpot menunjukkan bahwa posisinya di luar posisi, kode P048A akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala. Apa keparahan DTC ini? Karena tekanan balik knalpot dapat mempengaruhi fungsi kontrol iklim dan drivability, kode P048A yang disimpan harus ditangani dengan tingkat urgensi tertentu, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode gangguan P048A dapat meliputi, performa mesin sangat menurun, enjin atau transmisi panas berlebih knalpot mungkin menyala merah panas setelah mengemudi, kode tekanan balik knalpot lainnya apa saja penyebab umum dari kode itu. Penyebab kode P048A ini dapat mencakup, sensor posisi katup kontrol tekanan balik knalpot yang rusak, sensor-sensor tekanan buang buruk, sumber informasi kendaraan yang andal akan diperlukan untuk mendiagnosis kode P048A, alat lain yang diperlukan, pemindai diagnostik volt, ohmmeter digital, DVOM, termometer inframerah dengan penunjuk laser setelah pemeriksaan visual yang saksama terhadap kabel dan konektor terkait sistem, temukan port diagnostik kendaraan, hubungkan pemindai ke port dan ambil semua kode yang tersimpan dan bekukan data bingkai, catat informasi ini karena mungkin bermanfaat saat diagnosis Anda berlanjut. Sekarang, hapus kode dan uji drive kendaraan untuk melihat apakah P048A segera kembali, jika ada kode suhu udara masuk atau kode suhu cairan pendingin enjin, diagnosa dan perbaiki kode tersebut sebelum mencoba mendiagnosis P048A, cari buletin layanan teknis, TSB, yang berlaku untuk kendaraan, kode, dan gejala yang dimaksud, jika Anda menemukan yang cocok, kemungkinan akan sangat membantu Anda dalam diagnosis Anda, jika tidak ada masalah kabel atau konektor yang ditemukan, mulailah dengan menguji sinyal tegangan yang diharapkan pada katup kontrol tekanan buang, dengan DVOM, Anda mungkin perlu menggunakan pemindai untuk mensimulasikan kondisi start dingin dan mengaktifkan sistem kontrol tekanan gas buang, jika sinyal tegangan, ground yang tepat tidak ditemukan di konektor katup kontrol tekanan buang, lepaskan semua pengontrol terkait dan gunakan DVOM untuk menguji resistensi dan kontinuitas masing-masing sirkuit, sirkuit yang ditemukan tidak sesuai harus diperbaiki atau diganti, jika tingkat tegangan RD yang benar ditemukan di katup kontrol tekanan knalpot, ikuti rekomendasi pabrik untuk menguji katup kontrol tekanan knalpot menggunakan DVOM, jika tes pin keluar katup kontrol tekanan buang tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan, maka harus diganti, jika katup dan sirkuit kontrol tekanan buang dapat dioperasikan, uji sensor posisi katup tekanan kontrol atau sensor tekanan buang, sebagaimana berlaku, sesuai dengan spesifikasi pabrik, ganti komponen yang gagal sesuai kebutuhan, Anda dapat menggunakan termometer inframerah untuk mendapatkan pembacaan suhu gas buang yang sebenarnya jika tidak ada tampilan data pemindai yang tersedia, ini terbukti bermanfaat untuk menentukan apakah katup kontrol tekanan buang benar-benar berfungsi atau tidak. Ini juga dapat mendeteksi katup yang tersangkut di posisi terbuka atau tertutup dalam keadaan tertentu, konverter atau muffler yang rusak tidak akan menyebabkan kode P048A disimpan sistem kontrol tekanan gas buang yang paling sering digunakan dalam aplikasi Turbo Chas, Super Chas. Terima kasih telah menonton!